Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Februari bertepatan dengan hari dipindahkannya arah Qiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, Mekah. Bagaimana kisah selengkapnya saksikan dalam Ahi Story episode pemindahan arah Qiblat kaum muslimin. Solat diperintahkan kepada Nabi di bulan Rojab sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Sejak awal kaum muslimin solat selalu menghadap Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis adalah Qiblatnya para Nabi. Meskipun demikian Rasulullah SAW sangat memuliakan Ka'bah, Qiblatnya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, selama di Mekah, Rasulullah SAW selalu sholat di dekat Ka'bah dan beliau lebih suka berada di sisi selatannya Ka'bah. Mengapa? Karena dengan berada di sisi selatannya Ka'bah, beliau tetap bisa menghadap Baitul Maqdis tanpa membelakangi Ka'bah. Dan lokasi selatan Ka'bah adalah di sisi di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ka'bah adalah bangunan yang begitu beliau agungkan. Karena Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini. Dan 40 tahun kemudian, barulah dibangun Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah SAW berhijrah, maka tidak ada pilihan lain bagi Nabi selain sholat membelakangi Ka'bah. Mengingat Madinah terletak di antara Mekah dan Baitul Maqdis. Beliau dalam kondisi galau selama berbulan-bulan lamanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Bahwa orang-orang Yahudi yang merupakan penduduk mayoritas di Madinah selalu mengejek Nabi dengan mengatakan Nabi hanya mengekor dari ajaran Yahudi, termasuk arah Qiblatnya. Nabi mengeluh kepada Jibril. Saya sangat ingin sekali Allah menghadapkan wajah saya, tidak lagi menghadap Qiblatnya orang-orang Yahudi. Jibril menyarankan agar Nabi berdoa kepada Allah semata. Nabi terus menghadapkan wajahnya ke langit. Berharap wahyu perpindahan arah Qiblat. Sekitar 16 bulan kemudian, tepat di tanggal 15 Syaban 2 Hijriah atau tanggal 11 Februari 624 Masihi, Allah menjawab keinginan Nabi dengan turunnya surat Al-Baqarah 144. Sesungguhnya, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke Qiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Tahukah sahabat, bahwa ayat ini turun ketika Nabi sedang melaksanakan solat zuhur di Masjid Bani Salama. Mereka baru saja melaksanakan dua rakat solat. Seketika itu, Rasulullah dan jamaah solat berputar 180 derajat dari menghadap utara, yakni Betul Maqdis, ke arah selatan, yakni Kaabah. Dan kini, Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Qiblatain. Artinya, Masjid yang memiliki dua arah Qiblat. Nama ini ditetapkan untuk mengenang Nabi SAW, yang dalam satu waktu, beliau solat mengarah pada dua arah Qiblat. Begitulah sahabat Ahistori, cerita pemindahan Qiblat kaum muslimin. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bersegera melaksanakan perintah Allah tanpa menunda-nundanya. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami ta'ati. Demikanlah Ahistori hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.